Bu Titin tadi bawa handphone, ayo saya lihat, handphone apa itu diserahkan ke siapa? Handphone itu diserahkan kepada ahlinya, karena saya khawatir seperti jawaban penyidik di 2016, tidak ada ahlinya yang bisa membuka CCTV di Cirebon. Ini tanggungan kamu memang? Bukan pak. Ya hari ini mereka cerita, sampai saya tuh, saya pernah ngajak mereka bareng-bareng, ayo tahan bareng-bareng, ayo biar kita pulang sama-sama. Kami tetap pada catatan kami yang mulia. Berani enggak sih Pak Banyuti sama saya, taruhnya wak. Kami tetap pada catatan kami apapun yang mereka katakan. Ujur yang mulia. Supaya kalau boleh, setelah salah pembersihan saksi nanti ini, kita bisa dapat melakukan pembersihan persidangan di tempat kejadian untuk mengetahui. Nanti kalau kami kabulkan, itu semuanya kami beobatkan kepada saudara, sebagai pengaju. Terutama keamanan, karena itu hal yang terpenting. Yomang Senti Bibet! Welcome back again bersama Nyonya dong! Mamang! Ya! Kang Molor, juga ada tukang kemutin es batu sipakun, duo terbangkok, inhere always inhere! Oke, jangan lupa buat yang belum subrek silahkan di Cengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan di Cengklung. Yow! Yes! Masih dalam rangka mengawal kasus Vina ya, dalam kes ini dalam kondisi sidang PK6 terpidana ya. Yes! Saat video ini di-tag, kalau memang lihat ke TV, kondisinya lagi Saka baru disumpah ya, sedang bersaksi ya. Mungkin nanti kalau bisa kekejar, kita masukin juga highlight Saka. Tapi Nyoh, persidangan kali ini makin dibuka, makin wadididaw fakta yang keluar. Ada beberapa fakta baru yang terungkap gitu ya, di persidangan PK kali ini. Di antaranya adalah saat Mpam, Teguh, Okta, dan Udin gitu, yang kemarin di 2016 lalu itu pernah menjadi saksi gitu kan. Ternyata berkasnya diduga mirip sama kayak case-nya Dede. Lokasi tanggal yang tercantum dan juga tanda tangannya tidak sesuai. Wadididaw sekali. Terus juga nanti ada gocekan jaksa yang masuk ternyata ke salah satu dari saksi fakta yang bertujuan untuk meringankan 6 terpidana, tapi gocekan jaksa masuk. Tapi untungnya ada Bapak Hakim yang memberikan kesempatan untuk mengklarifikasi gitu kan. Dan juga untungnya ada Bang Oto. Jadi di counter, di mana counternya itu wadidaw sekali. Nanti kita play. Tapi pertama meluncur dulu ke sini nih, meluncur. Minyo, sebelum ke recap highlight persidangan hari ini, mau ngingetin dulu nih, masih inget nggak? Mungkin satu people ada yang udah nonton juga tentang Bapak Nazruddin yang belakangan ini bersaksi mengaku melihat kejadian di jembatan playoffer tersebut gitu kan. Yang beliau menyebutnya laka, laka lantas, dan segala macam kronologi yang dia ceritakan. Dan dia menyatakan bahwa dia memfoto pada saat kejadian tersebut gitu. Setelah kejadian. Jadi ada orang-orang yang itu kefoto juga, orang-orang yang ada di TKP gitu pada saat itu. Tapi handphonenya lagi nggak ada di biahnya langsung gitu. Intinya mah handphonenya harus diambil dulu. Memang nggak akan play, karena mungkin set people udah-udah nonton. Ini juga ditekankan oleh Ibu Titin. Meluncur. Ninyo, dari Nusantara TV kemarin, saksi Nazaruddin jelaskan detik-detik kecelakaan yang menewaskan Vina dan Eki. Dijelaskan juga sama Ibu Titin nih. Kita akan coba nyari orang ahlinya, mudah-mudahan bisa dibuka. Karena dia gini, kenapa dia memfoto kalau informasi kepada kami gitu. Pada saat itu, tengah malam hujan, rintik-rintik, udah agak reda gitu. Ketika dia akan naik ke jalur flyover itu, dia melihat seseorang. Tapi dia takut itu begal gitu. Dia punya harta handphone itu. Akhirnya dia diam sejenak, berdiri, dia melihat ke depan. Kenapa dia melihat ke depan? Karena takut sih orang itu bergerak gitu sih. Dan ternyata kan itu ternyata yang musafir itu, adik itu diketahuinya. Kalau dia kan nggak kenal sebetulnya. Nah, pada saat dia sedang menatap musafir itu, dia melihat ada motor yang dikendari oleh Eki. Dia menyatakan kalau motornya itu ziksak, tapi ngambil semua jalan. Jadi dari ujung kiri, ujung kanan gitu. Kemudian waktu itu dia mengangkat motornya, saya melihat bu lampunya bergerak-gerak. Jadi yang nabrak itu bagian tubuh, bukan motornya. Jadi kan, dan itu cerita itu kan rangkaiannya sama dengan cerita yang lain gitu. Bukan motornya yang nabrak tiang, tapi orangnya yang nabrak tiang. Jadi mudah-mudahan sih bisa dibuka, karena itu handphone lama juga. Dan beruntungnya dia masih simpan. Nah, Bu Titin, berarti ini yang pertama kali bertemu langsung dengan Pak Nasruddin ini, Bu Titin Titi ya? Iya. Bisa meyakinkan agar Pak Nasruddin... Ya, agar bersaksi, dan tentu saja kalau tidak video call dengan Pak Deddy, kelihatannya dia nggak mau dibawa ke sini. Nggak mau dibawa untuk bersaksi. Cuman setelah saya video call dengan Pak Deddy, akhirnya dia percaya, kemudian saya menyerahkan ke Pak Deddy, karena janji saya, kalau nanti Bapak boleh ceritanya jangan ke saya, ke Pak Deddy. Karena saya bilang, karena saya pengacara, Bapak juga punya kekhawatiran, silahkan ke Pak Deddy. Jadi, akhirnya mau. Jadi, saya memang menjemput langsung bersama Koko waktu itu ke Jakarta. Gila loh Koko Cirebon, perspek juga ya. Salah satu upaya beliau menebus kesalahan Koko Cirebon, dia pun mengakui sendiri di channelnya, apa channel Pak Tony gitu kalau nggak salah. Di 2016 juga dia kemakan isu yang beredar, sampai dia ikut menyuarakan di part of demo tersebut. Jadi, sekarang ibaratnya untuk menebus kesalahan dia pada saat itu kemakan, dia maksimal juga kasih eksposur, terus ada kayak Pak Nasruddin ini dia ikut bantung anten ke Butitin, dan segala macemnya. Singkat cerita, setelah dari Kang Deddy, itu handphone akhirnya berhasil sampai di tangan tim kuasa hukum. Dimana tadi Butitin sempat bilang di awal, makanya lagi dicarikan ahlinya siapa nih yang mungkin bisa mengekstraksi handphone tersebut. Apalagi hape lama katanya kan. Ya iya pasti karena 2016. Dan tepat sekarang, hari ini Butitin ternyata udah ke Jakarta. Membawa langsung, mengawal langsung. Untuk diberikan atau salah terima kepada ahli yang dipercaya, diyakini bisa dengan objektif mengekstraksi handphone tersebut. Kenapa memang tahu? Karena ini meluncur. Yes. Ninyo? Yes. Selepas dari bertemu ahli atau gimana, timelinenya memang nggak terlalu ngerti, ternyata Butitin mampir ke diskursus net. Oke. Ya dia beberapa obrolan-obrolan yang mungkin nggak bisa ditayangin secara publik gitu ya. Tapi ini ada sedikit highlight dari editorial ekstraksi gawai novum, tujuh terpidana, wadididaw, ceki-ceki. Play. Jangan kaget Sobat BN. Karena ini natural, karena ini kita tidak merencanakan, karena ada hal eksklusif yang akan dibongkar nanti malam di diskursus net. Makanya obrolan soal imping itu masuk nanti. Tapi kita tanya dulu Butitin. Butitin tadi bawa handphone. Ayo saya lihat. Handphone apa itu diserahkan ke siapa? Handphone itu diserahkan kepada ahlinya. Karena saya khawatir. Seperti jawaban penyidik di 2016, tidak ada ahlinya yang bisa membuka CCTV di Cirepon. Ada handphone yang dari saksi, yang menyatakan terjadinya peristiwa itu, dia melihat, dan dia memotret orang-orang sekeliling yang berada saat kejadian. Mudah-mudahan bisa dibuka, karena saya larinya ke Jakarta. Dan mudah-mudahan ini semakin menggambarkan betul peristiwa itu terjadi. Yang saya ingin tahu justru jam kejadian yang akan kau disempen pas lagi. Oke, jangan banyak-banyak Butitin. Biar nanti sidang dulu, PK-nya seperti apa, lengkapnya nanti di diskursus net. Baik lagi ke sini? Baik lagi. Baik lagi nanti ke Butitin. Di awali, arah anginnya berubah saat Butitin mampir ke diskursus net. Semoga kasus ini akan ditutup di diskursus net juga. Sepertinya aku kebayang, siapa kira-kira ahli yang dititipin oleh tim Pradi? Yang jelas yang bergerak dari Cirebon, meluncur ke Jakarta, yang membawa itu barang yang berisikan novum. Itu adalah Butitin. Jadi kepercayaan tim Pradi untuk meluncur, yang mungkin mengingat krusial juga. Dan Butitin kan mantan jurnalis juga, nyalinya udah gak usah diuji lagi gitu kan. Kalau misalkan kenapa-kenapa. Aku gak sabar sih emang, ke apa namanya ya, kalau misalnya nanti bisa dibuka gitu ya, foto-fotonya tuh. Aku gak sabar bukan ngeliat kejadiannya kayak gimana ya, tapi ngeliat orang-orangnya yang disitu. Apakah ada Oki yang kata waktu itu kan, terus apakah ada Mas Adi. Iya, itu aku penasaran banget. Kalau misalnya iya, wah aku. Semoga berhasil diekstraksi dan kita tunggu aja. Kalau sesuai schedule, kemungkinan besok meluncur di persidangan. Si buktinya. Foto tersebut, aduh gila, aduh. Berarti sama Bapak Nasrudinya juga dong harusnya. Oh iya, oh iya, iya, iya. Happy banget, happy banget. Semoga aja ya, semoga ya. Sekarang kita ke next-nya. Yes. Ninyo, nyambung dengan tadi statement kita yang bilang, meneruskan gitu ya, meneruskan statement salah satu pakar saat diundang di Nusantara TV gitu ya, yang bilang plus minus soal dispil di sosmed, terus dispil di pengadilan. Ini juga ada strategi tim peradi sepertinya ya, yang selama di sosmed gitu, di podcast kan diantara mereka berempat nih yang menjadi saksi kan, Udin, Empam, Teguh, Okta, Okta, Okta nggak jadi saksi di BAP doang kalau nggak salah. Itu kan sebenarnya udah pernah diundang, di Nandedi. Tapi hal yang permasalahan kejanggalan di BAP ini tidak diungkap. Jebret di persidangan diungkap, ini dar-der-dor semua netizen yang komen, anjir palsu berarti karangan rekayasa, aduh-aduh aku lah tuh, wadididaw, ini ada beberapa sampelnya ya. Seperti biasa ada di Nusantara TV, cek-ceki, wow. Oke, kemudian untuk Okta, Okta, kamu berapa kali diperiksa polisi pada tahun 2016? Cuma satu kali pak. Di mana? Di Polsek Talun. Bukan di Bandung? Bukan. Polsek Talun Cerbon? Iya. Bukan di Polda? Bukan. Kamu tahu Polda? Tahu. Di mana? Di Bandung. Di jalan apa? Kalau jalannya kurang tahu pak. Pernah ke sana? Pernah. Ya. Umur berapa pada saat itu kamu diperiksa? Tahun 2016, umur 15 tahun pak. Oke. Apakah kamu didampingi oleh keluarga atau pengacara? Tidak. Tidak. Kamu yakin diperiksanya di Cirebon? Yakin pak. Karena BAP kamu yang dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2016 disebutkan bahwa kamu diperiksa di Bandung. Mana yang berbohong? Kamu berbohong atau BAP ini yang berbohong? Saya merasakan pak, saya di BAP itu waktu dipanggil polisi itu di Cirebon pak. Di Cirebon? Ya. Iya. Mohon. Di Bandung ditulis. Yang mudah boleh kami tunjukkan? Di bawah asar panu. Di polda. Itu ya pak saya katanya. Silahkan pak. Ini polda. Ini polda. Memang di dalam akhirnya lalu dituliskan. Walaupun dia kadang di Bandung akhirnya menuliskan di Bandung. Di Bandung. Ya. Jadi disini ditulis demikian bisa jalan-jalan ditutup dan ditandatangani di Bandung. Ya. Oke ini tanda tangan kamu memang? Bukan pak. Apakah perlu yang bersangkutan? Ini coba. Iya. Tapi daya waktu itu kan belum mengerti pak. Nah sebentar. Ini tanda tangan kamu bukan? Tanda tangan. Tanda tangan? Seperti ini. Suratnya itu seperti ini. Suratnya seperti ini gak? Yang kamu baca. waktu itu ya baca cuma hanya sekiranya. Ingat gak bentuk suratnya seperti itu? Ada. Bukan di kertas kosong ya? Bukan. Tapi kamu diperiksanya di Polsek Talung. Iya. Bukan di Bandung. Bukan. Kira-kira berapa hari setelah kejadian sih? Oh. Enggak ingat sih pak. Enggak maksudnya satu bulan. Beberapa hari sih? Beberapa hari. Bukan sampai satu bulan. Bukan. Kan kejadian tanggal 27 eh 27 Agustus. Tidak sampai ke bulan Oktober. Tidak kayaknya pak. Ini karena tanggal 4 Oktober yang mulia. Tidak mungkin. 4 Oktober ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Hanya beberapa hari. Hanya beberapa hari setelah kejadian. Iya. Kamu hanya diperiksanya satu kali. Satu kali. Kayak Dede. Satu kali. Satu. Dua. Iya. Dua. Tidak penasaran juga Dede. Iya. Tanda tahan ulang. Tanda bu Rizka. Iya. Coba kamu tangan-tangan. Case-nya mirip kayak Dede. Iya, iya, iya. Dan aku nangkep nih. Alasannya kira-kira. Tanda tangan 3 kali. Ini, ini, ini. Beban. Kalau mulai dari atas, ke bawahnya lagi. Tanda tangan berikutnya. Jauh-jauh Pak. Jauh-jauh. Nah, di bawahnya lagi. Di bawah lagi, di bawah lagi. Nah, di bawah sini. Nah, iya. Nah, iya. Nah, di bawah sini. Ini mau. Oke. Tukur, kami duduk aja. Iya. Duduk. Tura ini. Akan kami. Tukur. 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 Keren, Bu Rizka. Keren sumpah. Biar, biar apa ya. Biar nggak cuma jadi diskusi di persidangan aja. Biar di bawah, di embed nih. Tanda tangan yang aslinya ini. makanya tadi dikasih langsung tanda tangan disini bahwa ini menyatakan tanda tangannya tidak sesuai dengan kepemilikan Okta yang aslinya, ada komparasinya kalau aku mikir ya, mikir timelinenya ini sepertinya mirip casenya sama kayak Dede diambil yang sebenarnya kapan tercatatnya kapan mengingat Okta tadi bilang, balik lagi kita asumsi aku mau nganggap dulu omongan Okta ini bener 100% ya, aku mau nganggap omongannya bener dulu terus mencoba memetakan di timeline berarti kemungkinan Okta diambil dia bilang beberapa hari setelah kejadian oke, kejadian menangkapan itu ya, berarti kondisinya Okta katanya diambil di Polsek Talun berarti kondisinya pada saat itu tuh sebelum dilimpahkan mungkin ya, sebelum dilimpahkan nah setelah dilimpahkan idealnya mungkin kan harusnya dipanggil lagi di Sidik Ulang di tempat pelimpahan barunya itu kan tapi Okta tadi bilangnya cuma sekali ya di BAP itu dia cuma sekali yang akhirnya di tempat baru itu tidak memanggil Okta tapi pakai berkas itu kali yang akhirnya tanggalnya berbeda dengan yang Okta rasa dia di BAP juga Okta memikirnya tanda tangannya beda juga gitu kan tau kan maksud tersirat dari terbata-batanya omonganku you know what I mean man iya kan kalau aku tetap salvoknya sama Ibu Rizka Ibu Rizka yang langsung gercep iya, karena dia kan lagi emang anggota yang harusnya gak terlalu banyak komentar gitu kali ya cuman disini kayak yaudah tanda tangan aja gitu kan iya, biar gak cuma sekedar jadi diskusi di persidangan juga harus di embed dibawa ke apa namanya mahkamah agung gitu kan bahwa ini di BAP tanda tangannya seperti ini yang tanda tangan aslinya sewaktu dia tanda tangan di persidangan kemarin seperti ini iya jadi banyak netizen yang ngomel juga yang gila ternyata makin dibuka oleh saksi dibuka oleh PH makin wadidaw kalau kayak gini emang gak usah jauh-jauh administrasi fondasinya juga untuk aduh udah balelol tolonglah dan ini tim Peradi ngasih kejutan belum pernah mention ini dimana-mana tiba di persidangan jeder sekarang kita ke next-nya deh ininya aku kemarin sempat bilang Bapak Jaksa ini kan yang ini salah satu yang gak tega gitu kan ya sama saat membacakan kemarin itu kan aku ralat deh karena ini sepertinya gocekannya masuk kepada salah satu diantara lima aku menyebutnya apa ya pemuda salah darah mungkin ya tetangga warga sekitar yang mereka ada histori melihat dan bahkan berkomunikasi pada saat malam tanggal 27 Agustus 2016 itu dengan beberapa diantara lima terpidana tersebut gitu kan satu ada yang kegocek kegocek tolong cek-ceki le ketika saudara ke kota serbun kembali ke karya mulia itu penuh waktu berapa menit ya kisaran 10 menit Pak karena kalau kondisi jam segitu sepi ya sepi jadi waktu itu bisa cepat ya iya betul Pak saudara tahu jalan layang flyover itu gimana tahu Pak tahu kalau dari SMP 11 iya oke dari karya malam mulia ya iya atau dari lokasi ngobrol-ngobrol itu kira-kira berapa meter jaraknya jarang 100 meteran Pak bahwa itu dekat ya dekat ya baik 100 meteran iya lebih lebih iya jadi kalau malam memang sepi jadi antara lokasi tanah kosong SMP 11 ke playover itu memang dekat ya yang dekat juga iya kecele dia tadi banyak banget kecele ini sebenarnya aku pas nonton juga gak tega ya karena aku mikir kayak gini inilah kasihannya ketika orang kecil berperkara tuh ya kadang tuh apa ya pihak yang mungkin mengadiri tuh harus punya hati juga karena gimana gimana pun juga balik lagi yang tadi Megang Mik salah satu diantara 5 saksi ini kan belum tentu dia juga dia mengerti pertanyaannya sebenarnya kan belum tentu juga dia bisa nahan sama atmosfer yang ada dalam ruang sidang terus juga cara dia menjelaskan keterangannya kan belum tentu sama dekat dalam point of view dia belum tentu dekat dalam point of view orang lain juga kan oh dekat di sebelahnya sebelahnya dimana kan itu kan yang harus dielaborasi lagi gitu kan digali lagi tapi disini aku gemesnya tuh kayak oh lu memanfaatkan kepolosan dan ketidakluasan wawasan dari orang yang lagi ditanya ini gemes banget gitu aku aduh gemes banget aku kayak gak katega gitu iya 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 tapi untung ya di akhir sesi jaksa menanyakan Bapak Hakim memberikan kesempatan untuk klarifikasi oke lucu ninyo untungnya gak tau Majalisa Hakim sudah mulai cair hari ini dan ini Hakim Ketua juga terima kasih udah ngasih kesempatan ya mungkin gak juga ya karena mereka punya berkas juga ya kok ada keterangan yang berbeda jadi memberikan kesempatan kepada lima ya dalam kes ini lima terpindahan untuk mengklarifikasi jika ada yang mau diklarifikasi langsung aja cegi-cegi play Jaya Eka dan Jukrianto bagaimana tanggapan kalian pada keterantan eh bukan bukan sorry sorry Adi Jaya Adi Jaya Eka siapa lagi Supri Supri oke bukan kamu oh Supri ini keterangan buat 4 berkasih nih dia walaupun agak saya menempat agak bingungnya tidak keterangan sekali Rivaldi benar apa salah oke main itu ada bang otok namanya siapa pak Tadi yang keterangannya si Heru dari SMP 11 ke play oper itu bukan 100 meter yang mulia tapi sekitar golongan 1 kilometer 1,2 kilometer 1,2 kilo iya 1 kilo lebih itu aja itu aja yang lain ada tanggapan enggak ada cukup ya pak mohon maaf mungkin saya bilang dekat karena kalau naik motor pak baik jaraknya gak tau ya pastinya gak tau ya itu naik motor pak kalau naik mencet lebih jauh lagi pak baik itu ya baik keterangannya terima kasih atas kata tangannya dan keterangannya ini Heru udah moda-moda ke markon kalau gak tau bilang aja gak tau jangan asal jeplak bahaya masalahnya kalau tadi kan itu berarti tergiring bahwa yang di luar yang mungkin ngikutinnya gak full atau yang gak tau justru akan menangkap oh deket nih lokasi nongkrongan sama lokasi kejadian iya lokasi ditemukannya gitu kan bahaya gitu kan walaupun tadi berarti klarifikasi oleh oleh Supri gitu kan tapi tetap Bang Oto mungkin melihat ini mungkin bisa dijadikan celah oleh pihak sebelah gitu makanya dikunci diselesai persidangan nih beneran Ninyo tadi sempet break beberapa menit sebelum ke kesaksian Saka ini ada Bang Oto yang berstatemen mengenai soal tadi gocekan jaksa yang masuk kepada saksi yang dihadirkan oleh tim peradi tadi juga dalam kesaksian dibahas juga soal jarak begitu ya dari flyover ke menuju warung bunining begitu juga sebaliknya nah bagaimana sebenarnya bisa menjelaskan jarak tersebut akhirnya merangkai kronologis kejadian itu apakah memungkinkan terjadinya peristiwa yang selama ini didakwakan kepada para terpidari ini sedang kami disukusikan tadi saya bermaksud nanti untuk mengajukan usulan kepada hakim bahwa daripada kita mereka-reka menduga-duga saya akan meminta kalau boleh persidangan dilakukan sekali saja di tempat kejadian sehingga bisa tahu dari mana SMP1 itu langsung ke flyover berapa jaraknya sehingga secara faktual nanti hakim bisa mencatat bahwa mungkin enggak dari tempat kejadian itu sudah dibekuli kemudian mayanya dibawa ke flyover bagaimana caranya jadi kalau itu dilakukan dalam pembersihan setempat itu akan lebih jelas tidak lagi hanya mereka-reka coba kalau keterangan tadi saksi dia menerangkan hanya 100 meter tetapi diakuinya oh 100 meter seanggak itu pendek atau tidak jauh karena hanya saya sering naik motor padahal faktanya sebenarnya itu hampir satu kilometer lebih nah kalau ini tidak dilihat langsung oleh majelis hakim saya khawatir hakim tidak bisa mencatat dengan benar apa-apa yang terjadi jadi nanti akan kami ajukan itu perkesan apakah mungkin dikabungkan atau tidak terhadap hakim tapi paling tidak kami akan meminta kalau boleh pada persidangan nanti ini akan kita minta supaya hakim mengelar persidangan di tempat kejadian supaya semuanya menjadi jelas gas gas biar enggak ada giring menggiring gitu kan biar dikunci ayo kalau mungkin aku tangkap gini ya oke lu menggiring seolah tempat itu deket oke gue juga bisa mengajukan yuk kita langsung ke TKP ukur sekalian biar ketahuan berapa persisnya jarak antara SMP 11 dengan TKP ditemukannya dua korban tersebut gitu kan ayo karena kan di pengadilan khususnya itu memang butuh butuh bukti konkret ya jadi ya memang harus ya langsung ukur aja gitu iya kan memang sifatnya juga pengadilan itu untuk membuktikan pembuktian disitu kan jadi kasarnya justru Bang Otto disini nge-stick balik gitu kan ngebalikin giringan dari pihak sebelah gitu kan dan tadi kan berhasil menggiring opini ini bahwa oh deket tuh TKP ditemukan dengan tempat ngorong deket gitu dikonter lagi Bang Otto terserah kalau meyakin deket ayo kita bawa kita uji bareng-bareng beda beda ya kelasnya beda ya untung turun gunung hari ini Bang Otto walaupun telat ya emang ya walaupun agak telat ya sekarang kita ke next Nyo Nyo ini yang kemarin kita gak sempat nge-highlight ini Mama mau nge-highlight Rivaldi ini Mama mau nge-highlight Rivaldi alias Ucil yang memberikan kesaksian pada saat 2016 lalu saat momen awal-awal terjadinya pencampuran gitu kan Rivaldi dan yang lain di 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 perkara ini gitu kan ada momen heroik Rivaldi yang dia ceritakan ya cek-ceki setelah itu sudah habis-habisan dipukulin sekitar jam 2 jam 3 saya dipokong masuk ke ruang sel tahanan wang sel tahanan saya ketemu sama Hadi sama Eko dan ternyata mereka juga ada belur juga Pak setelah saya tanyain karena saya kan emosi mana temen-temennya yang lain saya tanya itu si Hadi sama si Eko gimana sih kamu bukan saya kan bukan ini yang bawa-bawa kan gitu sampai ditanyain sama tahanan yang lain juga nah udah gitu ya hari ini mereka cerita sampai saya itu saya pernah ajak mereka bareng-bareng ayo tahan bareng-bareng ayo biar kita pulang sama-sama gak mau diakui dan mau di tangan-tangan itu BAP itu berkas eh sama-sama dalam sel itu sampai akhirnya sore datang lagi tuh anggota bawa berkas tuh saya suruh tangan saya tetap gak mau saya dipukulin lagi disitu abis sama penjagaan sama polisi gantian itu disini jangan mau jangan mau ngakuin jangan mau tanda tangan gitu fight ibaratnya sampai akhir cuman kan yang mungkin pada saat itu atmosfernya juga udah beda gitu kan mengingat sampai di titik akhir yang tetap tidak mau tanda tangan BAP itu cuma sisa rivali doang mungkin yang lainnya juga gak bisa disalahkan karena ya udah hopeless juga mungkin kan terus secara fisik dan mental udah kekikis abis gitu kan gak bisa disalahkan balik lagi nih highlight momen beberapa kesaksian rivali kemarin gila ucil ucil ini keluar pasti punya banyak fans nya ucil respect sekarang kita meluncur ke next nya nyoh ini press banget nyoh saka ngamuk ngamuk ke JPU karena ya mungkin balik lagi mau coba-coba menggocek atau seperti apa bahkan tim kuasa hukum juga keberatan dengan pertanyaan-pertanyaannya dan saka akhirnya ngamuk aduh aku jadi deg-degan nih butit ini kalau aku tahu khawatir pasti nih mana lagi di Jakarta lagi ngurusin ekstraksi kan seperti apa ceki-ciki kemudian ketika di persidangan selain saudara-saudara kami sama Bapak malah disudutkan ya apakah waktu di persidangan hakim maupun jaksa menyudutkan saudara juga ya ada ancaman ancaman tidak jadi menyudutkan itu saka ini menceritakan bahwa saka ini berada bersama sadikun dari rumah sadikun ke rumah nenek sadikun rumah nenek saya juga itu nenek-nenek Eka Sandi juga setelah itu saya ke bengkel namun diarahkan ke BAP kemudian kemudian apakah ada hal-hal pemaksaan atau bukan pemaksaan pemukulan dilakukan oleh hakim maupun jaksa pada saat di persidangan di persidangan tidak ada tidak ada ya cuma di penyidikan ya baik nah kemudian saya izin yang mulia ada apa ini yang mulia izin mohon maaf yang mulia ada apa yang mulia bentar pak kita gantian banyaknya pak gak gini aja titik poinnya emang udah gak mau ngomong panjang lebar berani gak sumpah banyu cis yang lu yang mulia saya bertanya dengan baik bentar pak mohon maaf nih aduh bapak bertanya dengan baik juga tapi ya tolong lah kan anjir aku jadi bawa kesel nih ya kan di awal juga udah jelas dugaan penyiksaan itu dilakukan oleh siapa gitu ngapain ditanyain ada gak lo jaksa sama hakimah mukul gak ada kan ya tolong lah mau apa sih biar apa sih tolong lah lanjut lagi lanjut jangan ngadamnya kesini pak jangan terpanjang emosi karena kita sama-sama mengurangi jalannya persidangan ini kita tidak mencari salahnya siapa-siapa disini ya kita mencari kebenaran disini ya itu mesti saudara pahami dulu ya pak bisa bisa tenang sebentar kita pemeriksaan PK Hadi bukan pemeriksaan sakatatat izin ya kita membuktikan Hadi makanya saya kembalikan ke jalur ini kepada Hadi baik baik sebentar masing-masing tolong dijaga ya semuanya sebentar nanti akan jadi debat kusir ya masing-masing kan sudah saya ingatkan sebelumnya kita itu mencari kebenaran bukan mencari salahnya siapa-siapa ya tolong dipahami sejauh itu baik dari termohon masih ada pertanyaan kami ingin dicatat yang beliau bahwa di persidangan dalam putusan perkara aku sudah dicatat bahwa saksi sakatatat membantah seluruh keterangannya kemudian berkaitan dengan pendampingan hukum telah dilakukan kepada teman-teman Hadi CS seperti itu yang mulai dan sudah dipertimbangkan cukup ada yang terpanyakan yang lain cukup dari kami yang mulia sumpah kan dari awal juga permasalahan terjadi di hulu di titik hulu bukan pada saat persidangan masalah didampingnya juga bukan pada saat persidangan di titik hulu masalah pemukulan juga eh hatimu kemana bro semua hidup loh dibejek-bejek loh itu loh tolong lah lanjut lagi deh teman sedikit jadi tidak didampingi juga oleh wali dan bapas dari awal dari penjidikan hanya pada saat proses pengadilan saja iya oke sama yang keberatan tadi majelis soal dibukul hakim itu mohon jangan berulang lagi ya kalau ya pertanyaan itu karena dari awal itu disampaikan terus kalau JPU-nya saja bilang hanya dibukulin JPU masih gak apa-apa ini terkait dengan Miranda Rule izin yang mulia bahwa mereka tidak bikin soal dibukulin hakim ini sangat penghormati majelis hakim terima kasih bahwa hak-hak mereka telah diberikan terima kasih yang mulia cukup dari kami ini ngehek banget emang-emang emang-emang ngehek banget ya kalau itu lu nanya mpun gak dipukul Jaksa gak dipukul hakim kan pada saat itu kalau dipukul mau udah pecah langsung beritanya pada saat itu tolong lah lanjut sedikit lagi sedikit lagi emosi-emosi mungkin lebih baik ke depannya diganti pertanyaannya apakah ada pertanyaan apakah ada kekerasan yang dilakukan sama persidangan itu mungkin karena kaitannya dengan Hadi yang mulia bukan terkait dengan Sakatatal makanya saya tanyakan apakah mereka didampingi karena dia bersidang izin yang mulia gak bapak bapak tadi nanyanya apakah kamu dipukul Jaksa atau dipukul hakim sama persidangan gak usah ngeles anjir jejak anjir sumpah pengen aku kertek gitu tolong lanjut lagi izin yang mulia izin yang mulia dalam memori PK kami tidak pernah membantah para tersangka tidak didampingi di persidangan kami mengakui di persidangan memang didampingi tapi Miranda Rul yang kami maksud dalam PK itu adalah sejak awal sejak awal penyidikan tidak sejak awal mohon dicatat tidak pernah kami mengatakan tidak didampingi dalam persidangan terima kasih yang mulia mohon dibaca lagi untuk jasa menuntut umum baik-baik dibaca lagi kami tetap pada catatan kami yang mulia berani gak si bapak nyudi sama saya taruh nyawa kami tetap pada catatan kami apapun yang mereka katakan izin yang mulia tolong penonton ruang sidang tolong dijaga ketutupannya karena ini persidangan Pak bisa tenang saudara saksi saya sudah sampaikan dari awal bahwa kita ini mencari kebenaran sejalan dengan apa yang disampaikan oleh tim kuasa hukum para pemohon baik cukup ya saya kira cukup ya dari temuhan saudara saka tatal saksi ada yang ingin saudara sampaikan lagi disidang sekarang pada hari ini cukup cukup baik kalau cukup aku rasanya pengen japri ke kang roha kang butriti masih ada sono gak sampein tolong saka ini ngamuk gitu kan aku balik lagi aku gak mau gak bisa nyalahin saka karena aku beranggapan bahwa benar terjadinya ya penyiksiin itu dan juga pada saat itu saka masih masih kecil masih kecil ini masih masih based on traumanya jadi ya tolong lah jangan dipancing-pancing gitu guna untuk mendiskreditan atau gimana maksudnya aku gak ngerti dipancing-pancing tolong lah ini enak masih trauma loh yang aku tangkep tuh kayak ini loh dia ini yang aku tangkep ya kayak seakan-akan dia mau nge-clearing nama JPU JPU gak pernah tuh mau mukulin gitu kayak jadi mau membersihkan namanya padahal kan poinnya bukan itu bukan itu lanjut dikit lagi coba lanjut Mas Al-Mulia sebelum ditutup kami ada permohonan permohonan kami ini kami sampaikan bukan untuk diputus hari ini tapi memberikan waktu kepada Majelis untuk mempertimbangkan nanti setelah pemeriksaan saksi ini selesai kami memusulkan keputusannya kepada Majelis dari persidangan-persidangan ini kita lihat bahwa banyak sekali keadaan-keadaan yang tidak kita bisa gembarkan karena kita tidak pernah mengetahui dan melihat tempat kejadian dan sebagainya satu contoh seperti tadi kita katakan jarak antara SMP dan tempat kejadian kepada flyover tidak tahu sehingga bila mana hal ini mungkin pertimbangkan Majelis Hakim untuk diputuskan nanti hari ini supaya kalau boleh setelah salah pemeriksaan saksi nanti ini kita bisa dapat melakukan pemeriksaan persidangan di tempat kejadian untuk mengetahui fakta-fakta tersebut tapi ini untuk ini kami usutkan sekarang yang nantinya pada akhir persidangan setelah berdasarkan saksi Majelis dan nanti yang mengetahui bagaimana sebagainya itu saja jadi supaya fakta-fakta itu bisa kita lihat karena saya sendiri terus terang saja saya kami sengaja melihat datang pada jam 9 sampai jam 11 itu di tempat kejadian melihat suasana dan kemungkinan sehingga kita bisa mengetahui sehingga dengan Majelis nanti juga bisa melihat mungkin Majelis juga dapat nanti memberikan catatan yang tepat pendapat yang tepat kepada Mahkamah Agung untuk menilai perkara ini ini permohonan kami terima kasih yang mulia saya paham dari hatim penasat dunia nanti akan kami pertimbangkan baiknya seperti apa buruknya juga seperti apa seandainya itu dapat kita laksanakan ini kan harus memenuhi beberapa aspek salah satu yang terpenting bagi kami itu adalah aspek keamanan dan karena saudara yang memohonkan nanti kalau kami kabulkan itu semuanya kami membatkan kepada saudara sebagai pengaju terutama keamanan karena itu hal yang terpenting itu pun kalau kami kabulkan nantinya makanya kami sampaikan ini terlebih dahulu itu merupakan faktor yang terpenting begitu juga dengan termohon kalau saudara bisa jamin itu nanti kalau seandainya kami kabulkan kita lihat gas kalau aku menggas secara koneksi Pradi bisa minjem dari pusat mungkin ya minta bantuan dari Mabes mungkin untuk pengamanan kalau enggak nih ya bisa bantuan untuk warga sekitar ormas ormas bagi warga untuk bantu mengamankan area-area yang akan dijadikan persidangan ya kalau aku sih gas aja kagok edan kalau memang pengen benar-benar membuktikan ya gitu kan enggak cuma sekedar formalitas aja ini ibaratnya kan gas kalau beban pengamanan ke Pradi dijamin dijabanin bisa minta tolong minta tolong TNI tentunya bisa banget bisa banget jadi biar jelas jelas-jelasnya juga emang jadi enggak pakai kira-kira jaraknya sekian enggak langsung diukur nih dari sini ke sini makanya tadi Bang Otong enggak pakai lama oh siap dibebankan ke pemohon siap bisa minta tolong personil TNI gitu kan personil gabungan bisa banyak banget koneksinya ya apalagi ya banyak banget lah koneksi yang bisa dimintai pertolong untuk mengamankan cuman Bang di konten hari ini nih Nyonyom mau salvok sama Hakim Ketuanya kenapa tuh ya mungkin apa ya tadi setelah ditunjukin tanda tangan yang beda segala macemnya jadi mungkin sedikit ada pandangan gitu ya jadi kayak lebih lebih oh iya lebih wise lagi ya jadi enggak apa ya kalau aku bilang enggak senyebelin kemarin-kemarin gitu lah ya ya aku kalau mau mengutip kata Bang Reza Indragiri mungkin kemarin-kemarin bandulnya masih di sebelah kanan nih kali ini pasti bandulnya udah agak ke tengah gitu ya iya aduh enggak kerasa nih ya panjang banget sambil menunggu kelanjutannya besok yes apakah novel barunya akan muncul kita tunggu besok ya kita menuju besok cepet thanks yo yes cepet kita kali ada 7 wadididaw tapi mau not gak semuanya karena 26 reply banyak banget reply nya ya yang pertama kita buka dari Nezagalu JPU cari aman fokus aja sama eh fokus aja JPU yang ogah mengegak merah cari anwar guys nyesek gue denger kesaksian para narapidana ya Allah itu semuanya katanya apalagi nanti yang ini nih denger sakang ngamuk nih next ada Kak Saninata ya ampun kok jadi sedih nonton sidang ini ya semoga air mata kalian tidak sia-sia cepatnya dibebaskan semuanya amin disambut sama people come go people go tiba-tiba pengen jadi pacar Rivaldi katanya Allah nyesek banget sepanjang persidangan denger kesaksian mereka aja sesakit ini apalagi mereka saat itu ayolah netizen tadi hadis pil nama nextnya Yulika-Yulika melihat mendengar pengakuan ke enam sumpah rasanya marah benci kecewa seandainya teroris pun tidak layak diperlakuan seperti ini itu mereka yang belum tentu melakukan oke pasti kesel kesel ya sumpah semoga itu para hakim polisi yang bersangkutan oke sabar sabar tanda emosi ada Garuda Kenziera sikat Linda dan semua staff yang saat itu bertugas apa kalian tidak lihat trauma dari tujuh terpidana ini apa kalian bahagia dan bisa hidup bahagia dengan menghancurkan hidup mereka bisa-bisanya loh kalian ketawa di saat mereka tersiksa nyomang nitip cium apun ya oke bau belum mandi next ada dari tanpa nama tadi siang nontonnya aku udah emosi banget dan kesaksian mereka sampai nangis kecer sampai segitunya penderitaan mereka pada waktu itu tapi si Kapli kok disentuh pun tidak kafi ya Allah kafi ya tidak padahal kan ikut nyonomi juga santu people pada curiga gak sih nama basring sama anak kalau itu curiga banget mereka itu sama kayak si Aip last ada dari Fania Aurelia Putri memang benar adanya istilah bubuk kopi guna untuk menutupi oh sebuah luka robek yang digapatkan karena penyakit memang luka itu bisa segera mengering agar sangat tidak diberikan mengobat karena jika diobati pasti bisa nice info habis terima kasih kepada para sultan satu yang sudah memberikan sukses pada kita dan juga memberikan ruang pada santu people yang lain itu berkomen-komen bertisam-tisam bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di komen-komen di bawahnya terima kasih sudah menonton lanjut di komen seperti biasa nyinyurah mamang nah pura-pura bangun dia kalau di akhir terus ada paku yang muter-muter dua tope mangkok caw dulu dan caw terima kasih